resep kita hari ini marmer cake marmer cake klasik jadi gampang sekali ini resep sangat mudah dan cepet untuk memersiapkan juga jadi jangan lupa panaskan oven 350 derajat sebelum mulai membuat karena cepet sekali yuk kita lihat bahannya apa aja gampang kok bahan-bahan untuk marmer cake yang gampang sekali itu 1 cup tepung terigu diayak ya 1 cup tepung terigu diayak 1 cup gula halus boleh gula biasa boleh gula halus ini saya punya gula halus jadi saya pakai gula halus setengah sendok teh garam ini penting jangan dilewatkan sebab kalau kita bikin marmer cake atau sesuatu dengan coklat ditambah garam itu sangat bagus 1 sendok teh baking powder 1 stick atau sekitar 100 gram butter atau margarin dilelehkan vanilla dan ini ovalet 1 sendok teh opsional opsional kalau mau beli ini ada link deskripsi di bawah itu dengan 3 orang ladies di facebook mereka jual barang-barang indonesia namanya verawati mujika teresia josep dan dini gosbi jadi ada linknya untuk facebook mereka mereka jual ada jengkol pete dan sebagainya 2 sendok makan coklat bubuk di ayak juga dan 3 butir telur nah sekarang bahan kering seperti baking powder dan garam dicampur ke tepung terigu ini coklat bubuk sisihkan dulu dan sekarang kita akan kocok di mixer gula halus atau gula biasa dengan telur sampai naik dan putih nah ini gula telur dan ovalet ovalet nya ini nanti dicampur dengan adonan telur dan gula juga vanila jadi pertama masukkan gulanya telur kocok sampai putih dan mengembang mungkin sekitar 10 menit sekitar sampai terlihat seperti ini sebentar nah pucat seperti ini oke sekarang kita lanjutkan lagi ovalet nya ovalet 1 sendok teh nah ini dikocok lagi sampai ovalet nya rata sambil dimasukkan vanila nah sekarang mulai kita masukkan tepung terigu nya campuran tepung terigu jadi tadi ini garam garam baking powder dan terigu aduk bagi tiga kali ya diaduk dengan kecepatan paling rendah jadi kalau di mixer saya itu namanya storm diaduk dengan tangan dan spatula juga bisa kemudian mentega cair tadi 100 gram atau satu stik mentega cair boleh butter boleh margarin ya dijadi masalah ternyata ini menang dengan panas dan sudah dipanaskan ya 350 derajat dan ini adonannya sudah selesai yang sudah diolesi dengan mentega dan ditaburi tepung dan ini coklat bubuknya masukkan saya tuang ke mangkok untuk dicampur dengan aduan ambil sedikit sekitar sepertiga nah sudah rata ya sekarang oven sudah dipanaskan 350 tadi sudah saya bilang tuang ke dalam loyang setengahnya ratakan dan kemudian tuang adonan coklat dan tumpuk dengan adonan putih bisa menggunakan garpu diputar-putar saja diaduk sampai membentuk desain seperti batik dalamnya dan kemudian ketuk di meja masukkan ke dalam oven ini persis 30 menit matang panas sekali saya dingin dulu nanti saya keluarkan dari loyang dan kita perlihatkan kembali mungkin dengan hanya dengan foto dan kita cicipi setelah itu cake-nya sudah jadi ini sudah dingin jadi bisa saya cicipi seperti apa rasanya ini rusak dari mamah saya sangat-sangat mudah resep ini diberikan pada saya waktu saya kelas 3 SD benar-benar bikin bawa memori ke zaman waktu kecil enak banget ini enak enak banget gampang enak dibikin ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih untuk supportnya sudah subscribe saya bagi yang belum tolong subscribe dan tekan tombol loncengnya share komen dan kasih like give me thumbs up bye